hai oke jumpa lagi masih di teknik bulimbing kali ini saya ada pekerjaan untuk perbaikan sebuah mesin cuci pront loading merek siap dengan model es fl872 mesin cuci ini rusak di bagian crosspiece atau spider tabungnya ini ya memang untuk model ini sering mengalami kekerobosan di bagian ini ya jadi nanti kita akan ganti dengan yang baru tentunya dengan tipe dan model yang sama persisnya kemarin saya sudah mendapatkan barangnya saya beli langsung dari service center nya service center siap di Surabaya ya untuk pembelian kita tidak tidak bisa langsung ya karena harus inden eh untuk saat yang saya alami ini kira-kira saya nunggu tiga minggu ya karena harus eh inden dari Jakarta dan saya juga membeli barang lagi dari service center ini juga yaitu travel atau Vipel dengan model F6 EPH 1228 harganya juga lumayan sih eh 154.000 kemarin ya tapi ini jauh lebih murah dibandingkan dengan eh harga di beberapa online shop atau di marketplace ya memang ada beberapa yang jualan eh ini ya baik itu crosspiece ataupun untuk Vipel nya tapi harganya eh dikisaran untuk crosspiece nya ini rata-rata di atas satu juta ya bahkan ada sampai satu juta tiga ratus ribu mungkin karena memang untuk crosspiece model ini belum ada yang kiruan ya jadi semua original didapatkan dari service center sehingga dipastikan harganya pasti jauh di atas harga service center ya oke untuk pekerjaan ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan ya untuk penggantian crosspiece ini biasanya kita juga harus perhatikan untuk bearing ataupun silnya ya karena seringkali bearing ini juga rusak ya tapi dalam kasus saya ini bearing dan silnya masih bagus sih dan juga ini ada yang perlu kita perhatikan lagi yaitu eh kebersihan dari drum di dalamnya ini jadi ini eh ada sisa-sisa kerak yang tertinggal baik itu di bagian ini sekitar heater ini ataupun di sisi-sisi yang lain dari bungkus drum ini ya karena nanti kalau tidak kita bersihkan maka kerak-kerak ini akan selalu keluar saat dipakai owner untuk mencuci baju dan kalau sudah tertutup kita akan mengalami kesulitan untuk membersihkannya untuk baut-baut dari drum ini kita bisa pakai kunci 10 ya kemudian untuk ini as dari drumnya ini kita pakai kunci bintang dengan ukuran T40 ya jadi harus kita pasang dengan kencang ya karena sering ya ini mengalami kendor saat dipakai beberapa lama ya dan ini ukuran dari asnya ya saya kira untuk video kali ini saya cukupi sekian saja semoga bermanfaat terima kasih dan Assalamualaikum selamat menikmati